Video menunjukkan warga binaan lapas kelas 2 Tanjung Raja Oganilir, Sumatera Selatan berjoget diiringi musik kencang. Beredar tudingan, warga binaan tersebut sedang pesta narkoba di dalam sel tahanan. Video dibagikan oleh petugas lapas, Robi Ardiansyah. Belakangan Robi dimutasi kerumah penyimpanan benda sitan negara di Batu Raja, Sumatera Selatan. Pihak bermasyarakatan langsung membantah adanya pesta narkoba. Des Urin terhadap warga binaan hasilnya negatif. Memang ada berita viral yang sekarang ini sedang lagi rame-ramenya di Sumatera, bahkan sudah kemana-mana. Itu memang ada seorang pegawai namanya Robi, yang sebelumnya yang bersangkutan adalah pegawai lapas Panjung Raja. Tapi saat ini sudah digeser ke rubasan Batu Raja. Nah pegawai ini kebetulan pengangkatan 2017, terus di tahun 2021 dia sudah terindikasi memakai narkoba. Jadi pegawai ini sudah bermasalah, memakai narkoba, kemudian sudah pernah dua kali direhandifikasi. Yang pertama di Lampung, lehatnya yang kedua di Bogor. Dan kemudian yang bersangkutan juga jarang masuk. Jadi kedua ini jarang masuk, sudah pernah diperiksa oleh Inspektorat Jenderal dan pernah hikmah disiplin berat. Robi Ardiansyah mengakui membagikan video napi berjoget yang kemudian viral. Tujuannya, untuk menunjukkan kondisi sesungguhnya di dalam lapas yang telah tercemar dengan narkoba. Saya Robi Adriasa, mantan ex-pegawai lapas Tanjung Raja, dan saya sekarang sedang ditugaskan di rubasan. Saya membuat video klarifikasi ini, tanpa intermedansi, tanpa tekanan dari pihak lain. Ini pure dari hati, lubuk hati saya yang paling dalam. Yang saya tunjukkan kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan Kumham Sumsel, yang berargumen di media INews, bahwa saya masih dibilang positif di rubasan. Tolong Bapak jelaskan Bapak, buktinya mana, positif apa, kenapa Bapak tidak langsung tujukan, kenapa Bapak tidak langsung berikan info kepada INews, bahwa saya positif sabu-sabu, atau ekstasi, metametamin, atau ampetamin, atau marijuana. Saya benar positif, tapi positif benzol Bapak. Saya ada riwayat penyakit, saya diberi obat oleh Dr. Abdullah Sahab, SPKJ, di Ernaldi Bahar. Bapak, statement Bapak, argumen Bapak di INews, seolah mencondongkan saya, merugikan nama baik saya. Saya, niat saya Bapak, menyebarkan video ini, demi lembaga pemasyarakatan yang saya cintai. Terima kasih telah menonton!